Halo assalamualaikum semua apa kabarnya kalian hari ini hari ini aku mau berbagi resep ide jualan ini namanya martabak mini setengah lingkaran mau tau resepnya yuk ikuti videonya untuk bahannya yang pertama ada kol ini aku pakai beberapa lembar aja dan ini sudah aku cuci bersih lalu buang bagian tengahnya setelah dibuang bagian tengahnya potong jadi kecil-kecil kolnya seperti kalau mau bikin bawang ya nah kayak gini kira-kira lalu aku juga tambahkan daun bawang ini opsional boleh pakai atau boleh enggak ini aku pakai satu lembar aja kayak gini karena ini aku bikinnya nggak banyak ini juga dipotong jadi kecil-kecil lalu diaduk supaya tercampur merata sama kol lalu aku siapkan juga bahan lain seperti sosis sama bawang bombay untuk bawang bombaynya dikupas dulu yang bersih lalu dipotong untuk bawang bombaynya ini supaya dia itu hemat saat buat jualan diiris tipis-tipis kayak gini supaya dia itu jadinya banyak-banyak supaya kalau untuk jualan itu enggak rugi ya lalu dibelah-belah kayak gini supaya jadi kelihatan lebih banyak lagi nah kalau udah kayak gini sisihkan dulu lalu aku bakal potong sosisnya jadi kecil-kecil kayak gini alias tipis-tipis tapi jangan terlalu tipis ya untuk sosis boleh diganti ganti juga sama kornet daging ayam atau daging cincang juga boleh kalau semua bahannya sudah siap sekarang saatnya untuk meraji siapkan satu butir telur jadi ini untuk satu mertabak mini ya lalu kasih setengah sendok makan sosis 1 sendok makan penuh kol yang dikasih sedikit daun bawang lalu tambahkan sejumput garam sejumput merica bubuk dan sejumput kaldu bubuk setelah itu diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata kalau pengen yang pedas boleh ditambahkan cabai rawit yang diulek bersama sedikit bawang putih lalu ini aku tambahkan bawang bombay aduk yang merata lalu siapkan juga kulit lumpia jadi ini untuk nanti kulit martabak mininya ya kalau semua bahannya sudah siap sekarang panaskan minyak goreng di atas wajan sekitar 2 sendok makan saja lalu siapkan dua lembar kulit lumpia jadikan satu ini aku tempel pakai sedikit telur lalu langsung taruh di wajan kulit lumpianya ini ingat ya pakai api kecil saja setelah ditaruh kulit lumpianya taruh adonan isiannya ini ratakan kayak gini lalu lipat pakai spatula atau pakai alat apa aja untuk menggoreng martabak bini ini gak usah minyak terlalu banyak ya untuk di awal sebelum dimasukkan kulit lumpia tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan kalau saat menggorengnya ini dalam prosesnya minyak gorengnya kurang boleh ditambahkan 2 sendok makan minyak goreng aja digorengnya sampai kering dengan cara dibolak-balik kalau sudah matang tandanya itu udah berwarna kecoklatan nah ini aku bikin satu lagi juga supaya jadi banyak jangan lupa digoreng sampai kecoklatan juga setelah martabak minyak matang sekarang aku mau kasih saran buat wadahnya atau buat kemasannya nah ini aku bikin sendiri untuk kemasan martabak minyak minyaknya tadi ini aku bikin dari kertas minyak biasa yang beli di warung-warung ya sebelum dilipat kertas minyaknya dibelah jadi dua jadi untuk satu wadah aku cuma butuh setengah bagian dari kertas minyak nah ini untuk caranya sudah aku terangkan di video bisa kalian ikuti aja secara perlahan supaya bisa dimengerti selamat menikmati selamat menikmati untuk sentuhan di akhir ini aku kasih staples kalau seandainya kalau kalian gak ada staples kalian juga boleh pakai isolasi tapi aku sarankan pakai isolasi dari kertas ya supaya lebih menempel karena ini kan untuk kertas juga nah ini dia sudah jadi kemasannya dia kemasannya bagus ya dan pas banget untuk kemasan martabak mini yang aku bikin tadi supaya tambah nikmat saat menyantapnya disini aku tambahkan topping saus pedas boleh diganti sama saus tomat tambahkan juga mayones bila suka nah ini dia sudah siap dijual dengan harga yang disesuaikan sama daerah kalian masing-masing Terima kasih